Halo, ketemu lagi dengan saya Dedy Kristian di Kiascom Channel Nah ini mungkin agan-agan ini apa ya penasaran ya di sebelah saya ini apa ya Nah ini adalah mesin penghasil uang Jadi kalau agan-agan mau ngerakit PC yang kayak gini dan memainkan ini Otomatis agan-agan cepat kaya, cepat jadi sultan lah intinya seperti itu Nah ini kebetulan customer dari Kiascomputer Dia habis ngerakit PC ini sekitar habis 100 jutaan lah intinya seperti itu Ini Pak, Pak siapa Pak? Hadi Pak Hadi lah, Pak Hadi ini pemain forex, pemain bitcoin, semua Pak ya Hampir semuanya dimainkan, jadi bukan skala-skala 50 ribu lah intinya Jadi skala-skala udah besar, jadi kalau di bitcoin itu istilahnya cukongnya Nah intinya itu seperti itu Sebelum saya mau menjelaskan ini apa, saya akan menjelaskan dulu detail dari spesifikasi PC-nya Mr. Hadi dulu ya Oke, nah sekarang saya akan menjelaskan spesifikasi dari komputernya Pak Hadi ini ya Pertama-tama itu memakai Intel Core i9 7900 Terus habis itu memakai motherboardnya itu ASUS Maximus Ya kan, karena mencari slot VGA itu yang benar-benar terpisah 4 lebih lebar Jadi, apa namanya, yang paling cocok itu cuma ASUS Yang lainnya itu VGA-nya dempet-dempet Nah, terus kalau untuk memorinya, Pak Hadi ini memilih memori crucial balistik 64GB Jadi 64GB karena ini bekerjanya lebih banyak di memori Di memori dan GPU Jadi memang memorinya harus ditinggikan banget Nah, terus kalau untuk penyimpanan cukup memakai hadis 2TB Sama SSD Samsung 1TB Jadi SSD Samsung-nya itu dibuat sistem loading-nya Terus habis itu kalau untuk water-nya Water-nya itu memakai Corsair H80i Kenapa saya nggak pakai pipa-pipa gini? Karena tujuannya komputer ini adalah bukan komputer gaming Jadi hanya untuk trading Jadi Pak Hadi mungkin malaslah merawat komputer Yang penting nyala dingin Jadi lebih simple pakai water cooler yang sudah jadi seperti ini Terus, yang paling penting di sini Untuk menampilkan 16 layar 24 inci ini Dibutuhkan VGA card Berhubung ini bukan gaming Otomatis hanya memakai VGA card itu 10-60 saja sudah cukup Nah, 10-60 ini memakai 4 buah Yang 3 gigaan, 4 buah Tapi kalau akan-akan, apa namanya ya Lebih ke gaming mungkin akan-akan bisa pakai R580, R570, R580 Tapi berhubung ini cuma buat membaca card 10-60 juga apa ya Sudah oke ya Pak Hadi ya 10-60 sudah sangat oke Tapi sepertinya Pak Hadi mau pindah lagi ke R1070 ini Pak Hadi ya Ya ini karena masih kurang ya Sampai misalnya ke R1070 ya Oh ya, jadi ini Katanya Pak Hadi ini masih kurang Jadi mau di upgrade ke R1070 Jadi memang ada nge-lag-lagnya dikit lah R1060 loh ya Hanya membaca grafik Itu pun masih nge-lag sedikit Tapi cukup lah menurut saya Nah, kenapa VGA R1060 ini tidak di SLE? Karena memang R1060 ini tidak support dengan SLE Ya kan, jadi otomatis hanya nancet-nancet-nancet dibutuhkan layar saja Tapi kalau akan-akan mau gaming, mau besar Atau menjadikan 3D Surround dengan Nvidia Itu harus memakai 10-70 atau seri R570 ke atas Yang ada pinnya SLI atau Crossfire Baru VGA 4 atau berapapun itu bisa gabung menjadi satu Itu disebut 3D Surround Tapi kalau yang di depan saya ini Ini belum 3D Surround Ini hanya Extent Monitor Karena Pak Hadi tidak butuh 3D Surround Jadi nanti ini per layar ini Ini kebetulan hanya membaca chart ya Euro, USD Jadi per monitor ini Apa namanya? Euro, ini dolar, ini ponseling, ini rupiah, ini apa gitu Jadi macam-macam lah nantinya seperti itu Ini kebetulan hanya Pak Hadi lagi membuka satu chart aja Biasanya itu sampai buahnya Satu layar itu bisa sampai 9 time frame Pak Hadi ya 9 time frame Jadi satu layar itu sampai 9, gitu Nanti satu layar, satu layar Ini ada berita, ada berita Ini kebetulan saja membuka seperti ini Terus kalau untuk casingnya ini adalah casing kulkas Jadi casing kulkas Jadi kadang-kadang bisa naruk minuman di dalam ini Mau ngasih apa bisa lah intinya Ini pakai Thermaltek Tower 900 Nah ini khusus casing full tower Nanti saya akan mengulas PC 200 juta memakai casing ini warna hitam Di video berikutnya Terus kalau untuk power supply-nya Untuk mendukung dengan Core i7 1060 dan Hardest dan lain-lain ini Itu memakai 1050 Thermaltek Gold Jadi ini tier 2 Nah jadi cukup untuk menyuplai daya-daya yang ada di komponen di dalam sini Terus habis itu fan-fannya Kanan-kiri ini saya memakai ID Cooling Trio Jadi untuk mendinginkan Di sebelah kiri 4 Di sebelah kanan 4 Nah intinya seperti itu Oke Terus kalau di ulasan luar negeri ya Seperti Linus itu Monitor kan pernah kan Linus itu membuat seperti ini sampai 16K Ini belum 16K dan belum 8K Ini masih Full HD Jadi 7000 sekian x 1080 Karena dia belum apa namanya ya Support 3D Surround Jadi belum bisa dikatakan sebagai 4K ke atas Jadi dia masih tetap Full HD Cuma ini 24 inci dikalikan 16 layar Intinya seperti itu Nah ini adalah bagian paling pentil ya Penting Jadi intinya itu Ini buat orang-orang yang suka trading Forex, Bitcoin atau yang lain-lain Atau apalah intinya itu Ini benar-benar pembahasan paling penting Karena Pak Hadi ini bukan orang sembarangan loh ya Jadi dia akan membiarkan tips triknya Trading yang benar maupun di Bitcoin Maupun di Forex itu sama aja Yang penting itu Tahu dasarnya, tahu triknya Jadi nggak asal masuk pasar Nanti rugi cut loss, cut loss, cut loss Jadi gembel Nggak, ini beda Jadi kalau saya yang main Bitcoin Kalau main atau main Forex Saya telepon Pak Hadi Pak Hadi sekarang beliau apa enggak? Bye, bye Sell, sell Untung terus Intinya seperti itu Oke Nah sekarang saya akan tanya Bosnya ya dulu ya Malam Pak Hadi Selamat malam Waduh ini udah tua Jadi saya masih muda Berguru sama suhunya dulu ya Nah ini lagi Ngapain Pak Hadi? Ya biasa Monitor Currency ya Mainnya apa ini? Ini Euro atau? Kebetulan ini saya lagi monitor Euro, USD Euro Iya Kalau Forex sama Bitcoin Itu lebih untung mana? Lebih cepat Dapat untung yang mana Pak Hadi ya? Selama ini saya pantau Lebih cepat di Forex Karena gampang Gampang menganalisanya Daripada Bitcoin Jadi kalau kata Pak Hadi Forex lebih gampang untung Kalau Tadi sempatnya mau ngomongan itu ya Karena pasar Forex itu bergeraknya terus Kalau Bitcoin cenderung diam Diam Nah sebentar Diam Kalau Forex itu cenderung Apa namanya Terus bergerak Jadi lebih baik itu agan-agan itu Cut loss di Bitcoin Masuk ke Forex Karena memang gerak pasarnya Intinya seperti itu Terus Apa namanya Kayak gini ini kan Apa ya? Kak pusing Pak Hadi Apa? Lihat monitor kayak gini ini Sudah terbiasa ya Jadi Semuanya itu perlu latihan Kalaupun kita itu Melihat dengan Multipire Atau single pair Itu semua tergantung dari Kita kebiasaan kita Pak Hadi ini mulai trading Tahun berapa ya? Aduh Kita Dibawah 2000 ya Dibawah 2000 rek Bayang no Dibawah 2000 Jadi Analisa chartnya Analisa candlenya Ngelontok ke beri Nancep Biru kemana Kuning kemana Merah kemana Itu udah nancep Intinya Dibawah tahun 2000 Pas krisis moneter Itu ya Pak Hadi Ya 98 itu ada krisis moneter Terus Pak Hadi Apa namanya Ada gak saran-saran Buat pemula-pemula lah Intinya Gimana sih Mengantisipasi pasar itu Kayak pasar diam Pasar naik Atau pasar drop Itu gimana Pak Hadi ya Paling enak Paling simple Gampang diterima lah Sebenarnya trading itu simple ya Tidak perlu Dengan teori yang Begitu detail Seperti Apa Jelimet ya Kita Cukup nomor satu Tolong sediakan Money management Yang benar Money management Itu adalah Kunci sukses trading Secanggih apapun Teknologi Sehebat pun Apapun mentornya Jika melanggar money management Tidak akan pernah sukses Money management Itu sangat penting Mungkin bisa dijelasin Lebih Simple dikit Money management Money management itu Ada hubungan sama lot Jadi katakanlah kita Mau direguler Ada mini Atau di mikro Itu Kita harus disesuaikan Dengan Balance kita Equity kita Gitu ya Itu Kalau Apa namanya Syarat awalnya Money management Terus Kalau agak naik dikit Kira-kira apalagi Jadi setelah Pertama dari money management Adalah dari Psikologi Jadi Sangat penting Jadi Psikologi itu adalah Kita tidak boleh panik Dibilang trading Kalaupun kita Agak floating Kita harus tenang Kita pastikan bahwa Kedepan kita akan profit Jangan ke buruk Cut loss Jangan Karena kita harus Menghitung Deliverate Tahun 2000 Sampai sekarang Itu dihitung Yang ketiga Itu ada namanya Rule of trading Rule of trading Iya Jadi trading itu Ada aturan-aturan Kapan entry market Dan kapan kita Keluar dari pasar Kalau kita sudah profit Kita tidak tahu Keluarnya kapan Kita menjadi minus lagi Oh iya Benar-benar Jadi kalau mending Kalau sudah profit Buruan dilepas Kita lihat pasar lagi Kalau bagus atau jelek Kita masuk atau keluar Kayak gitu Pak Jadi gini Jangan merekayasa Bahwa market ke depan Kita target sekian poin 100 poin 20 poin Atau 30 poin Dengan itu Dengan menganalisa Sendiri Itu kan maksud Anda Ya maksud pasar Sudah beda Yang penting di trading itu Profit lepas Profit lepas Itu aja Jadi intinya Kalau trading Kamu pengen Satu bitcoin Harga sekarang 90 juta Berandai-andai Ke 300 juta Paling gampang lah Gak mungkin Jadi 100 juta Naik ke 105 juta Sell Naik ke 107 juta Sell Jadi jangan berandai-andai Akan naik terus Nanti akan turun terus Gitu Terus Pak Adi Apa lagi Kita sudah meningkat Satu level lagi Jadi seorang trader Menjadi seorang fund manager Fund manager itu adalah Pengelola dana-dana besar Artinya kita sudah Menguasai semua Teknikal Terus fundamental Seperti rule of trading Itu sangat penting Di sini Karena untuk terbentuknya Sebagai psikologi Kita harus menguasai Beberapa Item tersebut Terus harus ikut Perkumpulan-perkumpulan Sudah Pak Adi Trader itu Ya jelas ya Kalau kita itu Pengen update ilmu Kita harus mengikuti Pertemuan Perkumpulan Gitu kan Cuman Jangan salah Kadang kita masuk Ke area Dimana ada seminar Ya Ternyata Salah Teori-teori yang salah Itu Itu Jangan diikuti Terus Tadi itu Pak Adi Berang gini Kalau trading Gak ikut Perkumpulan dunia Sama saja trading Ngambang Itu Maksudnya gimana Pak Adi Oh gini Kebetulan Saya ini kan Dengan Apa ya Saya Menganalisa Dengan volume-volume besar Jadi Kapan kita entry market Kapan kita keluar Bagaimana komunitas ini Mengeksekusi pasar Oh cukongnya Rek Perkumpulan para cukong Intinya kayak gitu Jadi Pak Adi bilang PAM Hari ini ada naik PAM Waduh BCD naik BCH naik USD naik Intinya kayak gitu lah Itu Bus-busnya itu Pemainnya di Indonesia Apa sampai luar negeri Pak Adi Saya install di beberapa negara Oh Jadi Di UKM Pokoknya ada Luar lah Yang dengan volume-volume besar Dengan software yang sama Otomatis Dengan cara yang sama Cara membaca yang sama Eksekusinya bareng Pasti market bergerak Oh gitu Soalnya tadi itu Aku sempat ditunjukin di WA-nya Ada suatu perusahaan terkenal lah Fast food Itu invest berapa Pak Adi? 134 miliar Bayangkan Pak Adi tahu Ada perusahaan fast food di Indonesia Terkenal Saya gak berani ngomong Itu invest 134 miliar Pasar kan naik Pak Adi beli No Intinya kayak gitu Kalau kamu tahu Perkumpulannya orang-orang yang benar Telegram-telegram yang benar Pasti kamu akan untung Intinya seperti itu Nah Pak Adi Ini kan Software-nya kan Berbeda ya Saya ini Main Tapi kok Baru tahu Kali ini ada software yang Kayak gini Ini kebetulan Lernya lebar Tapi biasanya Kalau di kecil-kecilan Mungkin agak-agak Bener-bener gak tahu Ini software apa Karena software ini Gak dijual bebas Hanya pemain besar Atau cukong-cukong Aja yang punya Intinya seperti itu Apa benar Pak Adi Ya Jadi software ini adalah Ciri cash dari Internasional Fund Manager Bisa dibuka Websitenya Kantor kita di Singapura Jadi Software ini tidak ada Di pasar bebas Karena apa Hanya orang-orang tertentu Aja yang Memiliki software ini Harganya untuk software Gini Ini kalau orang beli Berapa Pak Adi Bisa chat ke website aja Kira-kira Kira-kira Untuk personal 25.000 USD 300 juta Satu software ini 300 juta Banyak Beli satu mercy Atau beli software Tapi kalau beli software ini Bisa beli 10 mercy Intinya seperti itu Apa kehebatannya Software 300 juta Sama software trading view Atau software Yang lain-lain gitu Kelebihannya apa Pak Adi Software ini dilengkapai dengan Automatic risk management system Automatic risk management Ya Dimana Kita sudah membatasi resiko Dengan Taking profit Yang ideal Jadi Kita begitu Klik open Sudah biarkan aja Sudah resiko-resiko Sudah dibatasi semuanya Pasti untung Alhamdulillah Selama kita Membaca analisa yang benar Pasti untung Jadi software ini Auto kalah ya Pak ya Tadi kan sudah kita buktikan Ada minus sama plus Begitu kita klik Dia akan memilih yang plus-plus aja Dari itu ngetes tadi itu ya Buy sekian Terus abis itu mau sell Yang di sell itu yang untung aja Yang kalah Gak mau ke sell Jadi software ini Hanya bisa nge sell Yang untung saja Intinya seperti Pak Adi ya Terus kelebihan Lagi apa lagi Pak Adi Banyak ya Software dari Software ini Kalau kita cinta satu-satu Mungkin satu hari Tidak cukup Tidak cukup Jadi Banyak kelebihan-kelebihan Saya sudah pakai Sudah lama Dari dulu pakai software ini Pak Adi Terus Pak Adi Kalau misalkan pakai software ini Eh selain pakai software ini Apa masih bisa menang Pak Adi Soalnya kan Orang-orang penting kan pakai software ini Sedangkan orang-orang Seperti saya dan lain-lain Yang nonton ini kan Nggak punya software ini Nah itu kan jadi kalahan Pak Adi Gini ya Sebenarnya Trading forex Itu Kalaupun kita Bisa jeli-jeli Ya Menganalisa Ya kita pasti profit Jadi jangan Tanpa Katakala tanpa software ini Apakah tidak bisa profit Bisa Tidak selalu dengan software yang ini Profit dengan Yang biasa pun bisa Yang penting nomor satu Di money management Money management Itu nomor satu Oh gitu ya Pak Adi pernah kalah enggak Pertama kali belajar forex Wah dulu ya pernah ya Tidak ada lah orang yang Begitu start kita awal gitu langsung Cuma kalahnya ya tahun-tahun Tahun-tahun 2000an Itu sampai Kira-kira Berapa mobil Pak Adi Kalahnya Pak Adi Kalau orang sudah Berkenjimu di forex Mungkin ya semua Kawan-kawan kita Tahu lah Berapa kerugiannya Mungkin ya Ya sampai Apa ya Jopal Apa yang kita miliki Tapi setelah saya memiliki software ini Semua itu akan Balik semuanya Jadi intinya itu Jangan menyerah Sekarang Pasar drop Atau Pemain bitcoin Atau pemain fora Itu jangan menyerah Karena Belajar itu Mahal Belajar itu Tidak ada langsung Untung Jadi step by step Kadang-kadang orang Belajar itu perlu Sampai 1-2 tahun 3 tahun 5 tahun Kalah terus Sampai bangkrut Sampai gembel Baru akhirnya naik Gitu Ya senamanya Rezeki lah intinya Seperti itu Terus satu lagi Pak Adi Pak Adi kan dari Jakarta Itu ke Malang Itu memang Ke Gias Komputer Atau pertama Gimana Pak Adi Kok bisa Kayak gini Pak Adi Saya sudah nyari Ke beberapa Tuku-tuku komputer Cuman Apa yang saya inginkan Dia juga gak ngerti Gak ngerti Spek-speknya Apa Kita juga Gak ngerti juga Di sini Saya mengucapkan Terima kasih Kepada Gias Komputer Jadi ya Sangat mensupport Dengan teknologi Yang saya inginkan Di sini Jadi saya ini Sampai lemburan Malam Gak apa-apa lah Yang penting Sambil belajar ya Sudah berapa hari Di sini ada gagal Terus mencari lagi Gagal Mencari lagi Kita eksperimen Di sini Akhirnya sudah Berhasil sekali Dua Tiga hari lah Intinya Jadi mulai monitor Mati-mati Oh iya Saya kasih trik juga ya Buat Tanganagan Kalau main Dengan monitor Di atas Empat layar Di atas empat layar Atau lapan Atau dua belas Atau enam belas Itu jangan pakai Converter yang murahan Display pot ke VIG Ke HDMI yang murahan Terus usahakan Kabel HDMI-nya yang bagus Jadi kadang-kadang itu Kabel HDMI murah Dengan jalur Kabel yang panjang Itu habis Di tengah jalan listriknya Jadi usahakan Merek-merik yang bagus lah Yang 70 ribuan 90 ribuan Atau 200 ribu terserah ya Tergantung kekuatan Agan lah Intinya seperti itu Pokoknya jangan Pakai barang-barang Yang murahan Karena Enggak kuat Untuk menampilkan Apa namanya Display dengan jarak Berapa meter Nah kayak gini nih Tadi ini sempat mati Sebelah sini mati Sebelah sana mati Kadang sini nyala Sini mati Nah seperti itu Ketahuannya Jadi kabel Intinya seperti itu Ini mau dikasih contoh ya Trading hanya Berapa detik Gimana Pak Adi tadi Maksudnya Jadi gini Soalnya kita sudah Ada yang profit Dan ada yang minus juga Kita satu Dengan klik aja Dia akan memilih Mana yang profit Di sini Kalau sudah pelaku besar Ini transasinya Bukan Satu dua itu Mungkin sampai Seratus Atau dua ratus Open posisi Kalaupun kita itu Hanya milih Satu satu yang Kapan selesainya Cukup dengan satu klik Sudah mungkin ada Dari lima puluh Yang sudah profit Kita dengan eksekusi Atau yang sudah Seratus floating Biarkan saja Oh cuangge ya Sowernya Gak bisa kalah Menang terus Intinya Atau sultan Terus ada bocoran Satu lagi Tadi aku juga Sempet sok sih ya Masalah pemain Bitcoin ya Pak Adi Gimana sih Pak Adi Bitcoin ke depan Gak usah ke depan Anggaplah Satu bulan ke depan ini Intinya seperti itu Jadi Bitcoin ini Masih Trendnya masih turun Masih turun Turunnya itu Jadi tadi aku Sempet juga Lihat softwarenya Softwarenya memang beda Beda banget Jadi seperti ada tanggal Gini ya Dan Bitcoin ini Pasti turun Turun Terus sampai ke Angka lima ribu Dollar Lantinya Atau mungkin bisa Dibawa lagi Ya Pak Adi Mungkin bisa gitu Pak Adi Lihat nanti Ada portal Jadi software ini Ada namanya portal Begitu Sudah di portal Disitu ada Garisnya Nabrak portal Maka dia akan naik Sebelum terjadi portal Tetap runningnya Tetap turun Tapi sekarang belum ada portal Masih jauh dari portal Jadi kalau ada Untung dikit Buruan di sell ya Jangan di hold Pasti akan turun soalnya Oke Kemarin itu ya Aku itu Sempet telpon Jam 3 pagi Pak Adi ini Tidurnya malam-malam Trader malam-malam Intinya Makanya pasar itu Begerak Rendang malam Rendang pagi Itu Waktu Bitcoin Ke harga 7 ribu dolar Atau 100 110 107 105 Berapa hari yang lalu Seperti naik tinggi Itu aku tanya Pak Adi Pak Adi Ini kira-kira Bitcoin Naik apa turun Pak Adi Nah ini jawabannya Waktu itu Telepon saya Mas Yedi Sampai pagi Sampai jam 4 gitu kan Saya memang Biasa tidur pagi-pagi Ditanya Bitcoin itu Ternya masih kemana Saya bilang Masih turun Hari ini faktanya bagaimana Ancelo Pak Adi Delosor Tutesor Ampun dah Saya nyantau Pak Adi Aduh Susah 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 Nah sampai segitu dulu ya Karena saya gak bisa lama-lama Karena di rumah Pak Adi Sungkan Jadi Apa namanya Waktunya terbatas Nah Sambil saya mau belajar Jadi Kalau pot akan-akan ini Mau Belajar forex Mau belajar apa aja Akan-akan bisa langsung Kunjungi ke website resminya Dimana Pak Adi www.internasionalfundmanager.com www.internasionalmanager.com Jadi disitu Akan-akan bisa Kumpul semua disitu Gratis Ya inget loh Gratis Gak ada bayar sama sekali Beda sama Join-join Telegram Telegram Yang Apa namanya Pump and Dump lah Yang ini Yang ini Itu rata-rata kan Apa namanya Membayar sekian Perbulan Ini enggak Ini bener-bener gratis Bener-bener perkumpulan Yang belajar bareng Dan sukses bareng Nah intinya seperti itu Jadi kesimpulannya Semua tergantung Dari agan-agan Agan-agan mau Lanjut belajar Atau menyerah sekarang Atau menunggu masa depan yang cerah Oke Saya Dedy Kristian Dan di sebelah saya Pak Adi Salam Teknologi Selamat menikmati